1311. Sebelum meninggalkan kapal spektra, Haitang telah mendengar apa yang dikatakan kabut dan tahu bahwa Luyei mendapat manfaat darinya. Sekarang setelah Luyei menyebutkannya, dia tahu itu benar. Namun, dia bukanlah seseorang yang ingin tahu segalanya, jadi dia tidak terlalu banyak bertanya. Dia diam-diam menyimpan kebaikan ini di dalam hatinya dan bersiap untuk membalasnya di masa depan. Mengubah topik, dia berkata, tapi pikiran Junior Broter benar-benar tajam. Bagaimana kamu bisa berpikir untuk membawaku keluar? Jika Luyei tidak memikirkan ini dan berhasil pada akhirnya, Haitang tidak akan memikirkan ini. Luyei berkata, sebenarnya, kakak senior seharusnya berterima kasih pada kabut itu. Haitang tidak mengerti, apa maksudmu? Itu memberi saya beberapa petunjuk. Luyei tersenyum. Ketika kami memasuki perbendaharaan, kabut mengatakan bahwa aku bisa mengambil salah satu dari segalanya di kapal. Saat itu, aku terpesona oleh segudang harta, jadi aku tidak terlalu memikirkannya. Aku memang siap untuk mengambil salah satu dari mereka, tetapi pada saat terakhir, saya tiba-tiba menyadari bahwa ada yang salah dengan kata-kata kabut itu. Haitang bergumam pada dirinya sendiri sejenak, lalu tiba-tiba menyadari, itu berbicara tentang semua yang ada di kapal, bukan semua yang ada di perbendaharaan. Tepat, Luyei mengangguk, karena itu masalahnya, maka kakak senior Haitang pasti salah satu pilihannya. Sekarang aku memikirkannya, itu pasti memberiku beberapa petunjuk secara diam-diam. Itu sebabnya kamu mengucapkan terima kasih ketika kami pergi. Saat spektrasip pergi, Luyei memang mengatakan hal seperti itu. Pada saat itu, Haitang tidak tahu untuk apa Luyei berterima kasih, tetapi jika memang benar demikian, maka kabut memang berperan dalam membimbing mereka. Mungkin memang begitu, atau mungkin tidak ada pilihan selain melakukannya. Terlepas dari itu, Luyei telah melihat kekurangan dalam kata-kata kabut dan mengubah rencana awalnya. Secara keseluruhan, pengalaman spektrasip seperti permainan aturan yang aneh di lingkungan tertentu. Tidak hanya penyusup yang harus mengikuti aturan, bahkan awak kapal dan kabut pun harus mengikuti mereka. Aturan ini tidak fatal, tetapi sangat berbahaya dan menyisakan peluang untuk bertahan hidup. Itu cukup misterius. Namun, jika seseorang ingin memainkan permainan seperti itu, mereka harus siap mempertaruhkan hidup mereka. Bagaimanapun, Luyei tidak ingin mengalaminya lagi. Meskipun dia yakin bisa mengendalikan kapal perang naga dengan cukup baik untuk menghadapi tiga kapal musuh, dia tidak memiliki metode yang cocok. Bahkan jika dia bisa menghancurkan ketiga kapal itu, dia tetap tidak akan bisa mengalahkan Munjade Rilem. Kakak senior Haitang, kemana kamu pergi? Luyei bertanya. Ekspresi Haitang meredup. Aku juga tidak tahu, di mana gunung Fang Chun. Jika tidak terlalu jauh, saya dapat mengirim Anda kembali. Luyei menyarankan. Haitang masih dalam keadaan lemah, dan tidak cocok baginya untuk menjelajahi langit berbintang dalam keadaan seperti itu. Keduanya menjalin persahabatan di kapal hantu. Luyei merasa selama jaraknya tidak terlalu jauh, tidak masalah untuk mengirimnya kembali. Karena Haitang ada di sini, itu berarti gunung Fang Chun tidak terlalu jauh dari sembilan prefektur. Di masa depan, para kultifator dari dua alam akan berinteraksi, jadi tidak ada salahnya untuk bernegosiasi terlebih dahulu. Haitang menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu di mana itu. Luyei tertegun. Bagaimana mungkin dia tidak tahu di mana kampung halamannya? Haitang menjelaskan, gunung Fang Chun sama dengan kapal hantu. Itu tidak dipasang di tempat tertentu di langit berbintang. Sebaliknya, ia mengikuti lintasan tertentu dan melayang di langit berbintang. Beberapa bulan yang lalu, gunung Fang Chun melewati langit berbintang terdekat. Saya keluar untuk mengumpulkan Giyok Roh, tetapi saya tidak sengaja menemukan kapal hantu dan jatuh ke dalamnya. Sekarang beberapa bulan telah berlalu, saya tidak tahu ke mana arah gunung Fang Chun. Jadi itu masalahnya. Dari sudut pandang ini, gunung Fang Chun seharusnya memiliki tipe yang sama dengan alam pemurnian darah. Mereka berdua adalah alam pengembara. Namun, tingkat gunung Fang Chun jelas jauh lebih tinggi daripada alam pemurnian darah. Lagi pula, itu bisa melahirkan kultifator alam konstelasi seperti Haitang. Oleh karena itu, ketika dunia melayang, para kultifator alam dapat keluar dan mengumpulkan Giyok Roh. Ranah seperti itu tidak diragukan lagi memiliki kelebihannya. Mereka tidak pernah khawatir tentang situasi kehabisan Giyok Roh di wilayah udara dekat wilayah mereka sendiri. Karena mereka selalu bergerak, selalu ada ruang udara baru untuk dijelajahi. Namun, ada juga kerugiannya. Sama seperti situasi Haitang saat ini, begitu dia tidak berhubungan dengan wilayahnya sendiri terlalu lama, kemungkinan besar dia tidak akan bisa menemukan jalan pulang. Luye tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bermasalah. Dia tidak bisa mengabaikan situasi Haitang saat ini. Namun, jika dia membawanya kembali ke sembilan prefektur, itu tidak pantas. Ke dunia luar, para kultifator sembilan prefektur sekarang bersatu. Mereka semua menyebut diri mereka kultifator sembilan surga untuk menghindari menarik perhatian musuh dari sembilan prefektur sebelumnya. Tapi sekali lagi, temperamen Haitang masih sangat bagus. Ketika Luye baru saja menaiki spektres sip dan bingung, dia sudah mengingatkannya. Setelah itu, ketika dia meminta informasi, dia tidak menahan diri. Di saat-saat terakhir, serangan kuatnya lah yang mematahkan pertahanan kapal musuh. Dalam hal ini, sepertinya tidak menjadi masalah untuk membawanya kembali ke sembilan prefektur. Memikirkan hal ini, Luye berkata, jika kakak magang senior tidak punya tempat tujuan, mengapa kamu tidak mengikutiku kembali ke duniaku? Tentu, Haitang tersenyum dan menganggu, tapi aku ingin tahu apa sebutan dunia junior apprentice brother. Karena kami, klan manusia kecil Gunung Fangcun, berkeliaran, kami dapat dianggap telah melihat dan belajar banyak. Mungkin alam junior apprentice brother juga tercatat dalam catatan kuno Gunung Fangcun. Jika demikian, saya pasti pernah melihatnya di catatan kuno. Kalau begitu senior apprentice sister pasti belum pernah melihatnya sebelumnya. Luye tersenyum dan berkata, karena alam sembilan surga tempat saya berasal baru saja dipromosikan ke alam besar belum lama ini. Bahkan saya baru dipromosikan ke rumah konstelasi selama setengah tahun. Aku mengerti, kata Haitang. Jika itu benar-benar ranah besar yang baru dipromosikan, Gunung Fangcun pasti tidak akan memiliki catatan tentangnya. Ada begitu banyak alam di langit berbintang. Tidak peduli seberapa berpengetahuan Gunung Fangcun, tidak mungkin bagi mereka untuk mencatat setiap alam. Umumnya, yang dicatat setidaknya adalah alam besar. Dia diam-diam terkejut karena jika Luye tidak menyebutkannya, dia tidak akan menyadari bahwa Luye baru saja dipromosikan menjadi Constellation Mansion selama setengah tahun. Dia dapat melihat bahwa basis kultifasi Luye berada pada tahap awal Constellation Mansion, tetapi kepadatan kekuatan spiritualnya bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki oleh Constellation Mansion yang baru dipromosikan. Butuh setidaknya 10 hingga 20 tahun akumulasi. Tampaknya bakat junior apprentice brother Luye ini luar biasa. Apalagi, berbagai penampilannya di Spectre Ship juga agak tak terduga. Hingga saat ini, Haitang belum menemukan cara untuk memecahkan masalah ketahanan kekuatan spiritual. Seperti yang diharapkan, seseorang tidak bisa meremehkan kultifator manapun di langit berbintang. Alam Sembilan Surga, sebagai alam besar yang baru dipromosikan, telah melahirkan orang seperti itu. Di masa depan, dia pasti akan menjadi luar biasa. Mereka terus terbang ke depan. Kecepatan mereka tidak bisa dibilang cepat, terutama karena Luye masih harus memikul misi eksplorasi, jadi dia harus membuat beberapa catatan tentang benda langit yang dilihatnya. Perjalanan yang awalnya membosankan di langit berbintang menjadi tidak terlalu membosankan dengan tambahan Haitang. Keduanya mengobrol santai dari waktu ke waktu, yang juga bisa menghabiskan waktu. Namun, Haitang seringkali perlu pulih, jadi Luye sebagian besar masih dalam keadaan diam. Sekitar setengah bulan kemudian, tiba-tiba ada gerakan dari jejak medan perang. Luye fokus dan memeriksa, dan menemukan bahwa itu adalah pesan dari Xiaojiu. Luye, kamu masih hidup. Wajah Luye menjadi gelap, dan dia menjawab, tentu saja aku masih hidup. Xiaojiu ini semakin keterlaluan. Kamu punya nyali, tak satu pun dari para kultifator yang menjelajahi langit berbintang berani melangkah terlalu jauh. Umumnya, mereka akan melakukan perjalanan dalam waktu setengah tahun, dan Anda telah menempuh jarak terjauh. Petik 2. Setelah bepergian selama lebih dari setengah tahun, mustahil untuk menghubungi sembilan prefektur tepat waktu. Xiaojiu, sebagai rahasia surga dari sembilan prefektur, dapat dikatakan dapat merasakan jejak para kultifator sembilan prefektur kapan saja. Secara alami, itu bisa menentukan perkiraan lokasi para kultifator yang telah pergi. Sisi Luye berbeda. Pada awal dua bulan yang lalu, dia telah meninggalkan jangkauan penginderaannya. Tapi sejujurnya, ini bukan niat aslinya. Dia sudah merencanakan untuk kembali, tetapi dia bertemu Feng Rumo, yang terbang bersamanya untuk sementara waktu. Setelah itu, dia pergi mencari kapal hantu tersebut, dan dibawa oleh kapal hantu tersebut untuk sementara waktu. Akibatnya, mereka terbang semakin jauh. Bagus kamu masih hidup, bagus kamu masih hidup. Pulanglah lebih awal. Xiaojiu menasihati. Luye tiba-tiba merasakan perasaan aneh, seperti anak nakal yang bermain di luar dan lupa waktu untuk pulang. Akibatnya, dia didesak oleh orang tuanya. Tapi sekali lagi, berkeliaran di langit berbintang yang luas ini, di mana tempat itu luas dan tak terbatas, jika tidak ada kekhawatiran di hati, itu benar-benar kosong. Begitu dia mengakhiri komunikasi dengan Xiaojiu, Jian Guhong mengirim pesan lain, menanyakan tentang situasinya baru-baru ini. Jelas, Jian Guhong telah memeriksa situasi jejak medan perangnya. Sebelumnya, Luye telah berlari terlalu jauh, dan Jian Guhong tidak dapat menghubunginya. Sekarang dia telah memasuki jangkauan kontak, Jian Guhong menyadarinya. Luye menghabiskan beberapa waktu untuk memberitahu Jian Guhong tentang pengalamannya dalam perjalanan ini. Apakah itu Feng Rumo atau kapal hantu? Bagi para kultifator sembilan prefektur, mereka tidak pernah melakukan kontak dengan mereka. Mereka mungkin memiliki kesempatan untuk bertemu dengan mereka di masa depan, jadi Luye tentu saja tidak akan menyembunyikan informasi penting tersebut. Adapun pertemuan sebelumnya dengan ikan pemancing, Luye sudah mengirim pesan ke Jian Guhong. Agaknya, para kultifator sembilan prefektur akan lebih was pada saat memasuki langit berbintang di masa depan. Segera, Luye menyebut Haitang dan meminta pendapat Jian Guhong. Jian Guhong secara alami tidak tahu tentang manusia kecil di Gunung Fangcun, tetapi sebagai penjaga pertama dari sembilan prefektur, dia memperhatikan hal lain yang membuatnya tertarik. Maksudmu rekan taois bernama Haitang ini berasal dari Gunung Fangcun dan sangat berpengetahuan. Mungkin, menurutnya, Gunung Fangcun seperti kapal hantu, berkeliaran kemana-mana. Para kultifator Gunung Fangcun akan memperluas wawasan mereka saat dunia bergerak. Secara alami, mereka memiliki pengalaman yang luar biasa. Maka kita harus mengundang rekan taois Haitang ini kembali. Luye segera memahami rencananya. Kakak magang senior, kamu ingin memintanya untuk menyebarkan berbagai pengetahuan umum tentang langit berbintang kepada kami sembilan prefektur. Ini adalah kesempatan langkah. Dibandingkan dengan penjelajahan kami sendiri, informasi yang dimiliki Gunung Fangcun jauh lebih komprehensif. Kami tidak akan bertanya kepadanya tentang rahasia apapun dan hanya akan bertanya kepadanya tentang hal-hal yang diketahui semua orang tetapi kami tidak tahu. Tentu saja, kami tidak akan mempersulitnya. Baiklah, aku sudah mengundangnya sebelumnya. Magang senior sister Haitang tidak punya tempat tujuan sekarang, jadi dia setuju untuk kembali ke sembilan prefektur bersamaku. 1312 Awalnya, Luye masih sedikit ragu dengan keputusannya untuk mengundang Haitang ke sembilan prefektur, namun setelah mendengar perkataan Jian Guhong, dia langsung mengerti bahwa keputusannya benar. Ketika dia bersama Feng Rumo sebelumnya, meskipun dia telah mendengar beberapa informasi tentang langit berbintang dari Feng Rumo, informasinya tidak sistematis dan sangat tersebar, terutama karena Feng Rumo hanya mengatakan apa yang dia pikirkan. Tetapi jika dia bisa membuat Haitang membantu mempopulerkannya, itu pasti akan sangat bermanfaat bagi para kultifator sembilan prefektur ketika mereka memasuki langit berbintang di masa depan. Ketika dia menjelaskan masalah ini kepada Haitang, Haitang tentu saja setuju. Dia masih sangat senang bisa membantu Luye. Beberapa hari berlalu, jejak medan perang sekali lagi mengirim pesan. Luye memeriksa dan menemukan bahwa itu adalah Xiaojiu. Apa masalahnya? Nada Xiaojiu agak ragu-ragu. Ada sesuatu, aku tidak tahu apakah aku harus memberitahumu, tapi aku tidak ingin memberitahumu, itu sangat sulit. Luye terdiam. Karena kamu tidak ingin memberitahuku, mengapa kamu mengungkitnya? Xiaojiu berkata, Tetapi jika saya tidak memberitahu Anda, Anda akan menyalahkan saya ketika Anda mengetahuinya di masa depan. Untuk apa aku menyalahkanmu? Luye penasaran. Ada apa? Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan menyalahkanmu sekarang. Berbicara di tengah jalan masih sangat mengganggu. Jika Xiaojiu tidak menyebutkannya, itu akan baik-baik saja, tetapi karena dia menyebutkannya, itu pasti ada hubungannya dengan dia, jadi dia harus tahu. Kalau begitu aku akan memberitahumu. Xiaojiu buru-buru berkata, Meski memiliki kecerdasan, temperamennya masih setara dengan anak kecil. Di seluruh sembilan prefektur, dia hanya bisa mengobrol dengan Luye dari waktu ke waktu. Yang lain tidak tahu keberadaan spesifiknya. Mendengar Luye berkata demikian, bagaimana mungkin dia berani menyembunyikan sesuatu? Ada seorang wanita bernama Nian Yue Xian yang hilang. Sosok Luye berhenti, dan dia mengerutkan kening. Hilang. Maksud kamu apa? Dia baru saja menghilang, dia tiba-tiba menghilang. Xiaojiu menjawab. Dia tahu bahwa Luye memiliki hubungan yang baik dengan Nian Yue Xian. Ketika Luye pertama kali memasuki pengawal negara, dia menerima banyak perhatian dari Dewa Bulan Pemikiran. Jika itu adalah kultifator sembilan prefektur yang Luye tidak kenal atau tidak tahu, dia akan terlalu malas untuk memberitahu Luye masalah ini. Luye menyadari ada sesuatu yang salah. Jian Guhong masih perlu memeriksa keadaan cetakan medan perang untuk mengkonfirmasi situasi baru-baru ini dari para kultifator alam konstelasi yang telah meninggalkan sembilan prefektur. Misalnya, Luye telah meninggalkan jangkauan kontak, dan Jian Guhong tidak dapat menghubunginya. Namun, Xiaojiu berbeda. Sebagai rahasia surgawi dari sembilan prefektur, ia dapat merasakan lokasi para kultifator alam konstelasi kapan saja. Jika dikatakan mereka hilang, maka masalahnya tidak sesederhana itu. Apakah itu di luar jangkauan inderamu? Luye bertanya. Bukan begitu. Meskipun lokasi aslinya tidak jauh dari batas jangkauan deteksiku, aku akan dapat mendeteksinya jika dia secara bertahap melampaui jangkauan deteksiku. Namun, sebenarnya aku tiba-tiba kehilangan deteksi dari jejak medan perangnya. Seperti yang diharapkan, sesuatu telah terjadi. Luye terdiam sesaat sebelum bertanya, apakah dia hidup atau mati? Aku tidak tahu. Aku tidak bisa merasakan jejak medan perang, jadi aku tidak bisa menentukan apakah dia hidup atau mati. Dalam jangkauan rahasia surgawi dari sembilan prefektur, jika seorang kultifator meninggal, jejaknya akan hancur. Orang lain juga dapat menentukan kematian seseorang melalui metode ini, tetapi tidak mungkin di luar jangkauan rahasia surgawi. Di luar jangkauan, bahkan jika kultifator mati, jejaknya hanya akan dalam keadaan tidak ada kontak dan tidak akan hancur. Ini juga alasan mengapa Xiaojiu tidak mau memberitahu Luye tentang ini. Jika Dewa Bulan Pikiran benar-benar mati, maka tempat dia menghilang pasti akan sangat berbahaya. Jika tidak memberitahu Luye, maka Luye tidak akan menyelidikinya. Tetapi jika itu memberitahu Luye, maka Luye pasti tidak akan mengabaikannya. Kapan itu terjadi? Luye bertanya lagi. Dua jam yang lalu. Kamu yang memimpin? Luye berkata sambil segera berbalik dan terbang dengan cepat. Xiaojiu menghela nafas. Dia tahu bahwa hal-hal akan berkembang seperti ini. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa membimbing Luye. Belum lagi Nian Yue Xian telah banyak merawat Luye, bahkan jika Luye benar-benar tidak tahu tentang orang itu, dengan alasan bahwa mereka mungkin dalam bahaya, Luye masih akan menyelidikinya. Karena itu berada dalam jangkauan rahasia surgawi dari sembilan prefektur, lalu apa bahayanya dan betapa berbahayanya itu, dia harus mencari tahu. Ini adalah tanggung jawab generasi pertama sembilan prefektur. Haitang, yang sedang duduk di bahu Luye untuk memulihkan diri, perlahan membuka matanya. Luye mentransmisikan suaranya, kakak senior Haitang, saya tidak akan kembali ke alam ini untuk saat ini. Seorang kakak senior hilang, jadi saya harus menyelidikinya. Haitang mengerti dan menganggu, maka kamu harus berhati-hati. Dia terus mempercepat pemulihannya untuk memastikan bahwa jika Luye menemui bahaya, dia dapat membantunya tepat waktu. Lokasi di mana Nian Yue Xian menghilang tidak jauh dari Luye, hanya sebulan lagi. Ini juga alasan mengapa Xiao Jiu memilih untuk mengirim pesan ke Luye, karena dari semua kultifator sembilan prefektur yang keluar, hanya Luye yang paling dekat. Meskipun ada banyak kultifator di sembilan prefektur, ketika mereka memasuki langit berbintang di luar sembilan prefektur, mereka seperti ikan yang mengalir ke laut, sangat tersebar. Biasanya, kecuali mereka bepergian bersama seperti pemimpin sekte dan Yun Sue Chu, sulit bagi para kultifator asli dari sembilan prefektur untuk bertemu satu sama lain di langit berbintang. Sebulan kemudian, mengikuti bimbingan dari Xiao Jiu, Luye tiba di lokasi di mana Nian Yue Xian menghilang. Dia tidak muncul dengan gegabuh, tetapi bersembunyi jauh dan diam-diam menyelidiki. Namun, sejauh mata memandang, tidak ada apapun di langit berbintang ini. Belum lagi benda langit, bahkan tidak ada meteorit. Bahaya macam apa yang mungkin ada di tempat seperti itu yang akan menyebabkan Nian Yue Xian tiba-tiba menghilang. Tepat ketika Luye bingung dan hendak menyelidiki lebih hati-hati, Haitang tiba-tiba menjerit pelan dan terbang keluar dari bahu Luye. Melihat ini, Luye mengikuti dari belakang. Tidak lama kemudian, Haitang terbang ke suatu posisi dan berdiri diam. Melihat sekeliling, dia segera mengangkat tangannya dan membuat segel tangan. Cahaya aneh tiba-tiba muncul dari matanya. Setelah menatap sebentar, senyum muncul di wajahnya dan dia berkata dengan gembira, Kakak Lu, aku menemukan aura rumah. Aura rumah. Kepala kecil Haitang terus mengangguk. Gunung Fang Chun, itu tinggal di sini sebentar. Luye melihat dengan hati-hati, tetapi bahkan dengan spirit rune wawasan, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh di sekitarnya. Dia segera mengerti bahwa ini harus menjadi teknik rahasia yang unik untuk Ras Miniman, dan hanya Ras Miniman yang bisa melakukannya. Melihat, aura rumah. Jantungnya berdebar. Nian Yue Sian menghilang dari posisi ini sebulan yang lalu, dan Haitang berkata bahwa Gunung Fang Chun telah bertahan di posisi ini untuk sementara waktu. Hal-hal tidak mungkin begitu kebetulan, bukan. Tapi jika tidak ada kemungkinan lain, maka ini adalah satu-satunya kemungkinan. Bisakah kamu menemukannya? Luye bertanya dengan tergesa-gesa. Haitang mengangguk. Seharusnya mungkin, mereka seharusnya merasakan bahwa saya hilang, jadi mereka tinggal di sini sebentar untuk menunggu saya dan meninggalkan aura. Tapi saya tidak muncul, jadi Gunung Fang Chun hanya bisa terus maju. Tapi seharusnya ada beberapa jejak tertinggal di sepanjang jalan, dan saya dapat menemukannya. Saat dia mengatakan ini, dia terus melihat sekeliling dan akhirnya menentukan arah. Ke arah ini. Saat dia berbicara, dia mendarat kembali di bahu Luye. Luye menggerakkan tubuhnya dan menerkam ke arah itu. Meskipun dia khawatir tentang keamanan Nian Yue Sian, Luye mau tidak mau penasaran. Gunung Fang Chunmu bisa berhenti kapan saja. Seluruh alam bukanlah perahu roh, jadi bagaimana bisa berhenti sesuka hati? Sama seperti alam pemurnian darah saat itu, jika bukan karena kekuatan banyak pilar ilahi, itu tidak akan berhenti di sisi sembilan prefektur. Itu membutuhkan banyak kekuatan pendorong, dan untuk menghentikan alam pemurnian darah, seluruh alam pemurnian darah telah menghabiskan banyak sumber dayanya. Haitang tersenyum. Gunung Fang Chun mungkin sedikit berbeda dari yang kamu pikirkan, saudara muda. Kamu akan tahu saat melihatnya. Haitang awalnya berpikir bahwa dia tidak akan pernah bisa kembali ke kampung halamannya, tetapi dia tidak menyangka akan mendapatkan penemuan yang tidak terduga. Suasana hatinya jelas baik, tetapi segera setelah itu, dia menyadari sesuatu. Kakak Lu, kakak perempuanmu itu hilang di tempat itu. Luye menganggu, itu benar. Haitang segera mengerti. Kalau begitu, dia mungkin telah memasuki Gunung Fang Chun. Luye berkata, jika demikian, apakah akan ada bahaya? Meskipun temperamen Haitang tidak buruk, tidak mungkin untuk menentukan karakter seperti apa yang dimiliki klan Miniman. Jika mereka memusuhi umat manusia, maka Nian Yue Sian tidak akan memiliki akhir yang baik jika dia jatuh ke dalam perangkap mereka. Haitang berkata, jika dia benar-benar memasuki Gunung Fang Chun, saudara muda tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun klan Miniman kami tidak menyambut ras lain ke wilayah kami, terkadang akan ada beberapa kultifator yang mengganggu. Secara umum, kultifator yang mengganggu tidak akan berada dalam bahaya kehilangan nyawa mereka, tapi... Petik 2 Tapi apa? Luye tahu bahwa secara umum, ketika orang lain berkata, tetapi, itu tidak enak didengar. Tapi mereka harus menjalani kerja paksa selama 100 tahun sebelum mereka bisa mendapatkan kembali kebebasan mereka. Haitang melirik Luye dengan sedikit malu. Ini adalah aturan yang diturunkan dari Gunung Fang Chun sejak zaman kuno. Sebagian besar kultifator di langit berbintang mengetahui aturan ini, jadi umumnya, setelah melihat Gunung Fang Chun, mereka tidak akan melanggar. Bagaimana mungkin para kultifator 9 prefektur tahu tentang aturan langit berbintang? Bagaimanapun, mengetahui bahwa kehidupan Nian Yue Sian tidak akan berada dalam bahaya, Luye merasa sedikit legah. Yang paling dia khawatirkan adalah bahwa Nian Yue Sian mengalami kecelakaan. Sekarang tampaknya Mun Imortal kemungkinan besar secara tidak sengaja menyusup ke Gunung Fang Chun dan tertinggal. Adapun mengapa Gunung Fang Chun akan tetap di posisi ini? Sejak zaman kuno, Gunung Fang Chun selalu berpindah-pindah. Para kultifator Gunung Fang Chun dapat berkeliaran di sekitar dunia dan pergi keluar untuk mengumpulkan Giyok Roh, tetapi mereka tidak akan pergi terlalu jauh. Hai Tang juga tidak pergi terlalu jauh sebelumnya, tetapi dia bertemu dengan spektre ship. Meskipun dia telah melihat banyak catatan kapal spektre di buku-buku kuno, dia tidak terlalu memikirkannya saat itu. Karena penasaran, dia menaiki spektre ship dan akhirnya terjebak di dalamnya. Jika Luye tidak membawanya keluar pada akhirnya, kemungkinan besar dia akan bertemu dengan bencana. Ini adalah hasil dari kurangnya pengalamannya dalam menjelajahi langit berbintang. Bahkan jika dia telah membaca banyak buku kuno dan mengetahui segala macam hal aneh di langit berbintang, jika dia tidak cukup berhati-hati, masih akan ada kecerobohan. Itu juga terkait dengan fakta bahwa spektre ship terlalu menipu. Itu adalah kapal yang rusak. Luye telah memeriksanya dengan hati-hati dan memutuskan bahwa tidak ada bahaya sebelum menaikinya. Pada akhirnya, mudah untuk masuk, tetapi ketika dia ingin pergi, dia tidak bisa. 1313 Bagaimanapun, Haitang berada di Constellation Realm. Meskipun ada banyak elit di Gunung Fangcun, elit tingkat konstelasi tidak dapat ditinggalkan begitu saja. Selain itu, ada beberapa alasan lain mengapa Gunung Fangcun tidak dapat meninggalkannya dengan mudah. Merasa bahwa dia belum kembali, Gunung Fangcun berhenti di lokasi ini. Mungkin masih ada elit Gunung Fangcun yang mencarinya kemana-mana, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Jadi, Nian Yue Xian tidak beruntung. Luye tidak yakin persis bagaimana perkembangannya, tetapi seharusnya proses ini. Sekarang, kemungkinan besar Nian Yue Xian terjebak di Gunung Fangcun, jadi dia harus pergi dan melihatnya. Namun, dia segera menyadari masalah. Kakak senior Haitang, karena Gunung Fangcun Anda memiliki aturan seperti itu, maka jika saya masuk. Haitang tersenyum. Aturan itu hanya berlaku untuk penyusup. Anda adalah tamu yang saya undang, jadi tentu saja tidak berlaku. Saudara laki-laki, Anda tidak perlu khawatir. Jika kakak perempuan Anda itu benar-benar ada di Gunung Fangcun, saya akan minta master untuk menengahi Anda untuk membawanya keluar setelah saya kembali. Terima kasih, kakak senior, kata Luye. Kamu menyelamatkan hidupku dan membawaku keluar dari lautan kepahitan. Aku tidak tahu bagaimana membalasmu. Aku sangat senang bisa membantumu. Adik laki-laki, kamu tidak harus begitu sopan denganku. Luye tidak mengatakan apa-apa lagi. Haitang juga serius menggunakan teknik rahasia suku dwarf, mencari jejak aura yang tidak bisa dilihat orang lain. Awalnya, dia berencana untuk membawa Haitang kembali ke sembilan prefektur dan menanyakan beberapa informasi tentang alam semesta. Sekarang, tampaknya rencana ini telah hancur. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Rencana selalu kalah dengan perubahan. Setelah menerima pesan Xiaojiu, Luye bergegas ke lokasi di mana Nian Yue Xian menghilang, dan menghabiskan satu bulan. Dengan kata lain, Gunung Fangcun seharusnya masih berada di lokasi itu sebulan yang lalu, jadi seharusnya tidak terlalu jauh. Namun, mengejar domain melayang di alam semesta sebenarnya bukanlah tugas yang mudah. Terutama ketika Haitang harus berhenti dari waktu ke waktu untuk menentukan arah pergerakan Gunung Fangcun. Terkadang, dia bahkan berlari ke arah yang salah, yang hanya membuang-buang waktu. Setelah dua bulan penuh, Haitang berkata dengan penuh semangat seharusnya tidak jauh. Jejak ini sangat jelas, kita seharusnya bisa sampai di rumah dalam beberapa hari. Benar saja, beberapa hari kemudian, sesuatu yang tampak seperti Gunung Kecil tiba-tiba muncul di penglihatan Luye. Dia tidak terlalu memperhatikannya pada awalnya. Lagi pula, ada semua jenis meteor dan benua terapung di kosmos. Dia telah melihat semua jenis benda aneh sebelumnya. Tapi yang tidak dia duga adalah ketika Haitang melihat bintang seperti gunung itu, dia benar-benar bersorak, akhirnya aku menemukannya. Luye tercengang. Ini Gunung Fangcun. Ya, Haitang menganggup berat. Sudut mata Luye berkedut. Dia ingin bertanya padanya apakah dia telah melakukan kesalahan, tetapi setelah dipikir-pikir, tidak ada gunanya bertanya. Haitang berasal dari klan manusia kecil. Tidak ada alasan baginya untuk membuat kesalahan tentang domainnya sendiri. Tapi, bisakah ini dianggap sebagai domain? Gunung kecil yang memasuki bidang penglihatannya tidak sebesar itu. Itu bukan sesuatu yang bisa dilihat dimanapun di langit berbintang, tapi juga tidak sulit untuk dikenali. Ini hanyalah meteorit yang berbentuk gunung kecil. Meskipun ada banyak puncak gunung, yang tertinggi hanya setinggi beberapa ratus kaki. Bahkan jika para dwarf sangat kecil, tinggal di tempat seperti itu, bukankah akan sempit? Selain itu, Luye tidak bisa merasakan aura hidup darinya. Haitang sepertinya telah melihat kebingungannya, jadi dia menjelaskan, gunung Fangcun misterius dan tidak dapat diprediksi. Ia memiliki kemampuan bawaan untuk menyamarkan dan membingungkan orang lain, jadi tidak mungkin mengatakan apapun dari luar. Maksudnya adalah ada dunia di dalam gunung Fangcun. Luye tersenyum dan berkata, kalau begitu aku harus melihat baik-baik. Tapi segera, Luye melihat sesuatu yang lain. Gunung Fangcunmu tidak lengkap. Ada tanda-tanda retakan yang jelas di satu sisi gunung kecil itu. Tidak diketahui bagaimana hal itu disebabkan. Haitang mengangguk, Gunung Fangcun memang tidak lengkap. Itu terbelah menjadi tiga bagian bertahun-tahun yang lalu. Kami termasuk bagian timur Gunung Fangcun, dan ada juga bagian selatan dan barat. Di masa depan, jika Junior Broter menemukan dua bagian lainnya Gunung Fangcun di langit berbintang, jangan sembarangan masuk. Luye mengangguk dan berkata, Aku mengerti. Saat mereka berbicara, keduanya terus mendekati Gunung Fangcun. Segera, mereka tiba di pinggiran gunung kecil. Haitang berkata, Saudara muda, jangan melawan. Saat dia mengatakan ini, dia mengaktifkan kekuatan spiritualnya dan membungkusnya di sekitar Luye. Kemudian, dia menabrak gunung kecil di depan. Saat dia akan menabrak gunung, Luye tiba-tiba memiliki ilusi bahwa dia telah menerobos lapisan film tipis. Tiba-tiba, matanya menyala. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat, dia tercengang. Apa yang dia lihat adalah matahari besar yang tergantung di langit. Itu muncul begitu tiba-tiba, tanpa peringatan sama sekali. Luye segera mengerti. Gunung Fangcun tampak satu arah dari luar, tetapi tampak sangat berbeda di dalam. Memang ada dunia lain di dalamnya. Perasaan ilahi yang sangat kuat tiba-tiba melanda, dan Luye tidak bisa menahan diri untuk tidak tegang. Perasaan ilahi ini begitu kuat sehingga dia hanya merasakannya dari beberapa orang, Yue Xin, Yang Qing, dan Feng Rumo. Alam Sinar Matahari Jelas, karena Haitang telah membawanya ke Gunung Fangcun, mereka telah menarik perhatian para kultifator alam sunshine yang menjaga perbatasan. Dalam sekejap mata, Divine Sense menghilang. Itu tidak diragukan lagi telah mengidentifikasi identitas Haitang. Luye menenangkan diri dan terus mengamati bagian dalam Gunung Fangcun. Cahaya matahari tertutup awan. Pada saat ini, dia dan Haitang turun dengan cepat. Dia menarik napas ringan dan merasakan udara yang sudah lama tidak dia rasakan. Setelah melewati awan, tanah di bawah tercetak dalam pandangannya. Itu luas dan terus-menerus, dengan banyak pegunungan begelombang. Seolah-olah naga panjang tergeletak di tanah. Seperti inilah seharusnya sebuah dunia. Saudara muda, bagaimana bagian dalam Gunung Fangcun? Haitang bertanya sambil tersenyum. Suasananya luar biasa. Luye dapat merasakan bahwa Gunung Fangcun jauh lebih tinggi daripada sembilan prefektur. Ini jelas merupakan ranah tingkat atas. Dari luar, sekilas dia bisa melihat tampilan penuh Gunung Fangcun. Namun, di dalam, bahkan jika dia sepenuhnya menyebarkan indera ketuhanannya, dia hanya bisa mendeteksi area kecil Gunung Fangcun. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia berbalik untuk melihat Haitang dan tercengang. Kakak senior Haitang, kamu telah tumbuh lebih besar. Saat ini, Haitang bukan lagi orang kecil seukuran telapak tangan. Sebaliknya, dia sama seperti ketika dia melihatnya di kapal spektre. Dia memiliki fisik manusia normal. Haitang mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Bukannya aku tumbuh lebih besar, tapi kamu menjadi lebih kecil. Ini adalah hukum Gunung Fangcun. Dikatakan bahwa Gunung Fangcun yang lengkap adalah harta langit berbintang. Meskipun sekarang terbagi menjadi tiga bagian, hukumnya masih beroperasi. Semua kultifator yang memasuki tempat ini akan menjadi lebih kecil. Luye tidak menyadarinya sama sekali. Dia sedikit mengaktifkan kekuatan spiritualnya, dan tidak ada halangan. Dia kemudian melihat cincin penyimpanan dan ruang penyimpanannya. Mereka tidak terpengaruh sama sekali. Bahkan Mountain Pan Saber masih dalam ukuran yang cocok untuknya. Seberapa misterius hukum semacam itu? Haitang melanjutkan, saya akan membawa Anda kembali ke puncak terlebih dahulu untuk melihat guru. Kemudian, saya akan memikirkan cara untuk mencari tahu tentang kakak perempuan Anda itu. Jika dia benar-benar terjebak di sini, saya akan meminta bantuan guru untuk menyelamatkannya dan bersatu kembali denganmu. Dia telah mengatur semuanya dengan benar. Secara alami, Luye tidak punya masalah. Saat mereka terbang ke depan, Luye menyadari bahwa tidak ada apapun di Gunung Fangcun. Selain itu, sepertinya tidak banyak manusia di Gunung Fangcun. Setidaknya, tidak seperti Tanah Sembilan Prefektur, di mana ada manusia di mana-mana. Semua hominin berkumpul di sekitar Pegunungan Roh. Beberapa Gunung Roh memiliki lebih banyak orang, sementara yang lain memiliki lebih sedikit orang. Setelah menanyakan hal ini, Haitang tidak menyembunyikan apapun. Saudara bela diri junior benar. Ras manusia kecil kami menggunakan Pegunungan Roh sebagai fondasi kami. Gunung Roh setara dengan Sekte Ras Manusia Anda. Di dalam Gunung Fangcun, ada seribu Gunung Roh, yang berarti ada seribu sekte. Meski jumlahnya tidak kecil, itu memucat dibandingkan dengan Tanah Sembilan Prefektur. Mungkin ada lebih dari 10.000 sekte di Tanah Sembilan Prefektur. Ini tidak diragukan lagi terkait dengan populasi manusia. Di antara seribu Gunung Spiritual, ada tiga yang paling kuat. Mereka adalah puncak berkabut, puncak laut awan, dan puncak roh abadi. Mereka semua memiliki kultifator sunshine. Ketika Haitang membawa Luye ke Gunung Fangcun, Indera Ilahi yang menyapu mereka adalah milik master puncak laut sipik, Chen Xuanhai. Baru-baru ini, dia bertugas untuk melindungi dunia ini. Gunung Spiritual asal Haitang adalah salah satu dari tiga gunung spiritual besar, puncak roh abadi. Tuannya adalah master puncak roh abadi, Su Yuqing. Dia juga salah satu dari tiga kultifator sinar matahari di Gunung Fangcun. Jika bukan karena hubungan ini, Gunung Fangcun tidak akan berhenti menunggu Haitang setelah mengetahui bahwa dia telah hilang. Jika itu adalah kultifator konstelasi tanpa pendukung kuat yang hilang, Gunung Fangcun paling banyak akan mengirim orang untuk mencarinya. Terlihat bahwa Tuan Haitang sangat menyayanginya. Wilayah Gunung Fangcun tidak terlalu luas. Itu hanya mencakup sekitar tiga dari tanah sembilan prefektur. Namun, Gunung Fangcun hanyalah sebagian kecil saja. Gunung Fangcun yang lengkap pasti tidak kalah dengan tanah sembilan prefektur. Kecepatan terbang seorang kultifator konstelasi sangat cepat. Bahkan jika mereka memasuki alam di lokasi yang salah, butuh waktu kurang dari satu jam untuk mencapai puncak roh abadi. Dari luar Gunung Fangcun, Luye melihat bahwa puncak tertinggi hanya setinggi beberapa ratus kaki. Namun, di dalamnya berbeda. Puncak roh abadi tingginya beberapa ribu kaki. Energi spiritual berlimpah di Gunung Spiritual. Di samping Gunung Spiritual, ada pegunungan. Area dalam jarak 100 ribu mil dapat dianggap sebagai wilayah puncak roh abadi. Haitang memimpin Luye ke sebuah lembah di bawah puncak roh abadi dan menempatkannya di aula tamu. Dia berkata dengan nada meminta maaf, Saudara muda Lu, guru memiliki beberapa peraturan di sini. Tanpa izinnya, orang luar tidak diperbolehkan menginjakkan kaki di puncak roh abadi. Mohon tunggu di sini sebentar, saya akan pergi dan menemui guru dan melaporkan kepadanya tentang kakak seniormu. Kalau begitu aku harus menyusahkan kakak senior Haitang. Setelah Haitang pergi, Luye duduk diam di ruang tamu dan menunggu. Setelah memasuki Gunung Fang Chun, dia mencoba menyelidiki jejak medan perang. Namun, dia sudah berada di luar jangkauan tanah 9 prefektur, jadi dia tidak bisa menemukan sesuatu yang berguna. Dia juga berpikir untuk menggunakan akal ketuhanannya untuk menyelidiki, tetapi dia tetaplah seorang tamu. Tidak pantas baginya untuk melakukannya. Dia hanya bisa menyerahkan masalah ini ke Haitang. Semoga ada hasil yang baik. 1314. Sambil menunggu, orang-orang mengintip ke aula dari waktu ke waktu. Mereka tampaknya tidak memiliki niat buruk. Mereka hanya ingin tahu. Lagi pula, jarang ada tamu yang muncul di tempat seperti Gunung Fang Chun. Biasanya, beberapa kultifator asing yang secara tidak sengaja masuk tanpa izin dan dihentikan oleh kultifator sunshine yang menjaga perbatasan. Selain itu, status Haitang di puncak spiritual abadi tidak rendah. Para kultifator yang datang dari puncak yang sama dengannya ingin tahu tamu seperti apa yang dibawa Haitang kembali. Pada akhirnya, mereka sangat kecewa. Mereka dengan cepat kehilangan minat dan bubar. Di hadapan tatapan penasaran ini, Luye hanya bisa berpura-pura tidak melihat mereka dan menunggu dengan tenang. Haitang langsung pergi ke puncak spiritual abadi dan menyapat tuannya, Su Yu King. Perasaan spiritual seorang kultifator sunshine sangat kuat. Dia sudah merasakannya saat Haitang membawa Luye ke Gunung Fang Chun. Ketika Haitang hilang, dia secara pribadi pergi untuk menyelidiki dan menemukan jejak kapal hantu itu. Dia tahu bahwa muridnya yang paling menonjol secara tidak sengaja memasuki kapal hantu. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menemukannya. Namun, bahkan jika dia adalah seorang kultifator sinar matahari, dia tidak berani memasuki kapal hantu untuk menyelamatkan Haitang. Begitu dia masuk, dia harus mengikuti peraturan kapal hantu itu. Dia tidak akan bisa menggunakan keuntungan menjadi seorang kultifator sunshine. Jika itu terjadi, dia tidak hanya akan gagal menyelamatkan Haitang, tetapi dia juga akan kehilangan nyawanya. Dalam sakit hatinya, dia hanya bisa menyerah. Dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah melihat muridnya lagi. Siapa yang mengira dia akan kembali sendiri dan bahkan membawa manusia bersamanya? Su Yu King masih ragu. Mungkinkah tebakanku salah? Murid saya tidak jatuh ke kapal hantu. Tetapi jika itu masalahnya, mengapa saya tidak dapat menemukannya? Di aula utama, mata Haitang merah. Pelariannya yang sempit dari kematian di kapal hantu telah membuatnya ketakutan. Ketika dia bersama Lu Ye, dia masih bisa menekan emosinya, tetapi setelah melihat guru yang paling dihormatinya, dia tidak bisa lagi menahannya. Dia seperti anak kecil yang diintimidasi di luar dan merasa dirugikan saat melihat orang tuanya. Namun, dia adalah seorang kultifator constellation dan tidak akan menangis seperti anak kecil. Melihatnya seperti ini, Su Yu King menghela nafas. Dia akan memarahinya, tapi sekarang, dia tidak bisa kasar. Dia mengangkat tangannya dan berkata, bangun. Kekuatan lembut mengangkat Haitang. Kamu pergi kemana? Kenapa aku tidak bisa menemukanmu? Su Yu King bertanya. Dia sangat penasaran. Berbicara secara logis, dengan divine sense alam sinar matahari, dia seharusnya dapat menemukan Haitang dengan mudah selama dia tidak lari terlalu jauh. Namun, dia tidak menemukan apapun selama pencarian sebelumnya. Sekarang dia menemukan jejak kapal hantu, wajar baginya untuk sampai pada kesimpulan seperti itu. Haitang menundukkan kepalanya. Muridmu tidak berbakti dan telah membuatmu khawatir. Muridmu keluar untuk mengumpulkan giyok spiritual dan akhirnya memasuki kapal spektra secara tidak sengaja dan terjebak. Su Yu King terkejut. Apakah kamu benar-benar terjebak di kapal hantu? Sepertinya deduksinya benar. Dia tahu latar belakang muridnya dengan sangat baik. Meskipun dia tidak buruk, dia pasti tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri dari spektra sip. Kalau tidak, dia tidak akan menyerah menunggu saat itu. Justru karena dia menyimpulkan bahwa muridnya pasti akan mati jika dia jatuh ke kapal spektra yang membuatnya kembali ke gunung Fang Chun. Jika tidak, dia pasti akan terus menunggu. Keberuntungan murid ini cukup bagus. Saya diselamatkan oleh orang lain dan dapat melarikan diri. Junior Marsial Brother Lu yang kembali dengan murid ini. Minatsu Yu King terusik. Pada tingkat kultifasinya, hanya ada sedikit hal di dunia yang menarik baginya. Tapi karena itu terkait dengan kapal hantu, dia harus mencari tahu lebih banyak tentangnya. Terutama karena, Junior Marsial Brother Lu, itu bisa menyelamatkan seseorang dari kapal hantu. Kemampuan macam apa itu? Dia diam-diam telah memeriksa kultifasi Lu Ye sebelumnya dan tahu bahwa dia hanya berada di alam konstelasi awal. Sungguh aneh bahwa seseorang di alam konstelasi awal dapat melakukan sesuatu yang bahkan dia, seorang kultifator Sunshine, tidak dapat melakukannya. Dia berpikir, mungkinkah ada yang salah dengan penyelidikannya? Dengan pemikiran itu, perasaan ketuhanannya tiba-tiba meluas keluar, langsung mencapai aulatamu di lembah tempat Lu Ye berada. Setelah pemeriksaan yang cermat, dia memastikan bahwa dia benar-benar baru berada di tahap awal alam konstelasi. Di aulatamu, tubuh Lu Ye menegang. Dia merasakan perasaan spiritual seorang kultifator Sunshine memata-matai dia. Namun, mata-mata itu tidak disembunyikan. Itu adalah investigasi terbuka dan terbuka. Dia tahu bahwa mungkin Tuan Haitang yang memata-matai dia. Untung pengamatan semacam ini datang dan pergi dengan cepat. Tindakan pihak lain itu normal. Lu Ye tidak merasa ada yang salah dengan itu. Bagaimanapun, dia adalah tamu. Di aulat utama Gunung Ro Abadi, Haitang menceritakan pengalamannya di kapal hantu. Dia awalnya ingin membuatnya singkat, tetapi di bawah instruksi Su Yu King, dia tidak punya pilihan selain menjelaskan semuanya secara mendetail. Ketika dia mendengar bahwa Junior Marcial Brother Lu telah melalui 19 reinkarnasi dan akhirnya lulus ujian kapal hantu, bahkan seseorang seperti Su Yu King pun terkejut. Meskipun dia belum pernah ke kapal hantu, dia tahu sedikit tentang itu. Ditambah dengan penjelasan muridnya, dia secara alami mengerti bahwa masalah terbesar yang harus dihadapi seorang kultifator ketika mereka terjebak di kapal hantu adalah masalah cadangan kekuatan spiritual mereka. Muridnya hanya bertahan tujuh siklus reinkarnasi sebelum energi spiritualnya benar-benar habis, dan dia tidak dapat melanjutkan lagi. Junior Marcial Brother Lu, itu sebenarnya telah bertahan selama 19 reinkarnasi. Tidak hanya kekuatan spiritualnya tidak habis, kekuatannya tidak terpengaruh sama sekali. Seberapa mengerikan cadangan kekuatan spiritualnya? Tidak mungkin seorang kultifator konstelasi tahap awal memiliki cadangan kekuatan spiritual seperti itu. Dia pasti memiliki cara untuk memulihkan kekuatan spiritualnya dengan cepat. Su Yu King bahkan lebih terkejut ketika dia mendengar bahwa Lu Ye telah mengalahkan tiga orang di kapal spektra sendirian, dan bahwa dia bahkan telah melepaskan seekor binatang emas yang menelan seorang ahli Moon Jade Realm dan beberapa Star Constellation Realm dalam satu tegukan. Dia dengan hati-hati bertanya kepada Haitang tentang penampilan dan aura binatang emas itu. Haitang secara alami menceritakan semua yang dia tahu. Melihat Su Yu King tenggelam dalam pikirannya, Haitang dengan hati-hati berkata, Tuan, dari apa yang saya lihat, binatang emas itu seharusnya bukan kemampuan Junior Martial Brother Lu sendiri. Itu mungkin teknik rahasia yang disegel disenjatanya oleh seorang ahli. Su Yu King mengangguk, tentu saja aku tahu itu teknik penyegelan. Tapi teknik semacam ini, aku tidak sebagus itu. Haitang terkejut, Tuan tidak bisa melakukan ini. Su Yu King menghela nafas, teknik penyegelan normal tentu saja bukan masalah, tapi aturan internal kapal hantu itu khusus. Kecuali ada ahli yang kuat, teknik penyegelan tidak akan bisa mengerahkan kekuatan yang sesuai pada kapal hantu. Bocah Lu ini, memiliki sebuah ahli di belakangnya. Dan itu pasti seorang ahli yang lebih kuat darinya. Haitang hanya bisa bingung. Sejauh yang dia tahu, alam sembilan surga tempat asal Junior Martial Brother Lu hanyalah dunia besar yang baru dipromosikan. Hanya ada sekelompok kultifator konstelasi awal di dunia ini. Bahkan tidak ada kultifator Munjaderilem, jadi dari mana ahli ini berasal. Melanjutkan, kata-kata Su Yu King mengganggu pikiran Haitang. Dia lulus ujian kapal hantu, jadi dia bisa pergi secara alami. Bagaimana kamu pergi? Haitang berkata, Junior apprentice Brother Lu yang membawaku keluar, dia kemudian berbicara tentang harta di perbendaharaan dan pilihan terakhir Lu Ye. Ketika dia mengetahui bahwa Lu Ye bersedia menyerahkan Gritian Spirit Pearl senilai 1 juta gyokroh untuk membawa Haitang keluar dari kapal hantu, Su Yu King tidak bisa menahan diri untuk tidak bingung. Bagi seorang kultifator sinar matahari seperti dia, sejuta gyokroh secara alami bukanlah apa-apa, tetapi bagi seorang kultifator konstelasi awal, itu adalah kekayaan yang sangat besar. Selain itu, nilai Gritian Spirit Pearl tidak dapat diukur dengan jumlah gyokroh. Itu sangat membantu untuk berkultifasi, dan itu adalah barang bagus yang hanya bisa ditemukan secara kebetulan. Di dunia ini, sebenarnya ada orang seperti itu dengan karakter yang begitu mulia. Saya juga tidak menyangka Junior Marcial Brother Lu membuat pilihan seperti itu pada akhirnya. Saya telah menerima takdir saya ketika saya gagal dalam ujian kapal hantu. Saya berpikir bahwa saya tidak akan pernah bisa melarikan diri dalam hidup ini dan akan segera mati di kapal itu. Siapa yang tahu bahwa Junior Marcial Brother Lu pada akhirnya akan memilihku? Setelah berdebat dengan kabut di perbendaharaan, dia membawaku keluar. Tetapi karena ini, Junior Marcial Brother Lu tidak berhasil mengambil harta apapun keluar dari perbendaharaan. Su Yu King menatap muridnya dengan ekspresi aneh. Apakah dia menyukaimu? Kalau tidak, mengapa dia membuat pilihan seperti itu ketika mereka bertemu secara kebetulan? Setiap kultifator rasional di lingkungan seperti itu akan memilih mutiara roh yang besar, bukan? Haitang menggelengkan kepalanya. Bukan seperti itu, Tuan. Saya telah bersama Junior Marcial Brother Lu selama beberapa hari, dan saya dapat yakin bahwa dia adalah orang yang berkarakter baik. Alasan mengapa dia menyelamatkan saya adalah karena saya memberinya bantuan pada awalnya. Pada akhirnya, juga karena aku dia bisa mengalahkan kapal perang ketiga. Junior Marcial Brother Lu adalah orang yang tahu bagaimana membalas kebaikan. Petik 2 Su Yu King tahu bahwa meskipun muridnya tidak berpengalaman di dunia, dia tidak bodoh. Dia masih memiliki mata yang baik untuk orang-orang. Karena dia bilang begitu, maka dia benar. Dia tidak membuat pilihan karena kecantikannya, tapi karena dia sangat ingin menyelamatkannya. Untuk sesaat, dia memiliki kesan yang baik tentang anak bermargal Lu itu. Saat ini, semakin sedikit junior dengan karakter seperti itu. Awalnya, jika Haitang hanya membawa seorang teman kembali, dia akan terlalu malas untuk memperhatikannya. Sekarang dia tahu liku-liku dalam masalah ini, Su Yu King merasa bahwa dia harus bertemu dengannya. Tidak peduli apa, muridnya selamat karena dia, jadi dia harus memberinya beberapa manfaat praktis. Dapat dianggap bahwa dia telah memenuhi sebagian dari karma. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Haitang berkata, Tuan, kakak bela diri junior Lu datang bersamaku ke Gunung Fang Chun kali ini karena dia punya permintaan. Apa itu? Haitang berkata, Tiga bulan yang lalu, junior martial brother Lu menerima kabar bahwa salah satu senior martial sister hilang. Kemudian, ketika kami pergi untuk menyelidiki, kami kebetulan menemukan aura Gunung Fang Chun. Karena inilah saya dapat menemukan jalan kembali. Saudara bela diri junior Lu curiga bahwa kakak bela diri seniornya telah keliru memasuki Gunung Fang Chun dan terjebak di sini. Oleh karena itu, saya ingin meminta guru untuk membantu saya mencari tahu apakah dia dapat dipersatukan kembali dengan saudara bela diri junior Lu. 1315. Tiga bulan lalu, Su Yu King merenung sejenak. Aku tidak tahu tentang ini. Baru-baru ini, Marsial Paman Chen Swan Hai telah berjaga-jaga. Jika ada penyusup, dialah yang menangkap mereka. Izinkan aku bertanya padanya. Karena dia adalah kakak senior penyelamat muridnya, dia bukan orang luar. Jika dia benar-benar terjebak di Gunung Fang Chun, tidak masalah jika dia dibebaskan. Saat dia berbicara, dia menjentikkan jarinya, dan sinar cahaya spiritual keluar. Setelah banyak bicara, aku lupa bertanya. Siapa nama anak Lu itu dan dari mana asalnya? Su Yu King bertanya. Dia sudah siap untuk bertemu Lu Ye, jadi dia tentu saja harus mencari tahu lebih banyak tentang latar belakangnya. Junior seperti itu jujur dan berkarakter mulia. Tidak hanya dia memiliki sarana yang luar biasa, tetapi dia juga memiliki seorang ahli di belakangnya. Mengingat waktu, dia pasti akan menjadi orang yang cakap. Sebagai master, Su Yu King senang melihat muridnya berteman dengan orang seperti itu. Dia Lu Ye dari alam sembilan surga. Lu Ye dari alam sembilan surga, Su Yu King sedikit mengangguk. Tepat ketika dia memikirkan tentang alam mana dari alam sembilan surga itu, dia tiba-tiba merasakan deja vu. Kemudian, ekspresinya berubah. Lu Ye dari alam sembilan surga. Haitang berkedip. Dia tidak tahu mengapa tuannya memiliki reaksi yang begitu besar, tetapi dia masih mengoreksi tuannya. Tuan, ini Lu Ye, bukan Lu Ye. Su Yu King bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Divine Sense-nya melonjak lagi. Pada saat yang sama, di aula tamu lembah, Lu Ye mengerutkan kening. Mengapa tidak ada akhir untuk ini? Baru saja, Divine Sense seorang kultifator Sunshine Realm datang untuk memeriksaku, dan sekarang ada satu lagi. Apa dia takut kalau aku pencuri atau semacamnya? Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa cek Su Yu King sebelumnya tidak dipertimbangkan. Sekarang, dia memeriksanya karena alasan lain. Setelah beberapa saat, perasaan diperiksa menghilang. Di aula utama Gunung Roh Abadi, Su Yu King hampir yakin bahwa Lu Ye dari alam sembilan surga ini, yang dibawa kembali oleh muridnya, adalah junior yang dia kenal. Karena kultifasi mereka cocok, Omong-omong, kebetulan dia tahu nama Lu Ye dari alam sembilan surga. Lebih dari setengah tahun yang lalu, Gunung Fang Chun melewati alam tingkat atas. Dia berkenalan dengan kultifator di dunia itu, jadi dia mengganggunya selama beberapa hari. Saat dia mengobrol dengan kultifator itu, dia mengatakan sesuatu yang menarik padanya. Itu adalah pertempuran untuk Laut Ilahi di Pohon Reinkarnasi. Dikatakan bahwa dalam pertempuran untuk Laut Ilahi, Master Define Sea Realm Orde ke-8 dari dunia sembilan surga menyapu ras darah sendirian, membunuh semua junior Define Sea Realm yang berpartisipasi dalam pertempuran. Tidak hanya itu, ras serangga pun mengalami malapetaka di tangannya. Meskipun dia tidak sepenuhnya memusnahkan mereka, itu tidak jauh. Setelah itu, junior Define Sea Orde ke-8 ini menekan semua jenius teratas dari alam lain meskipun kultifasinya lebih lemah dari yang lainnya. Bahkan bintang-bintang yang sedang naik daun dari alam naga kuning tidak berani menghadapinya secara langsung, dan pada akhirnya, dia memenangkan tempat pertama, suatu prestasi yang membuat semua orang kagum. Dan junior itu adalah Lu Yiei dari alam sembilan surga. Sekarang, ras darah dan ras serangga telah bersama-sama mengeluarkan hadiah di langit berbintang. Siapapun yang dapat membunuh Lu Yiei dari alam sembilan surga dapat mengambil kepalanya dan menerima hadiah besar dari kedua ras tersebut. Hadiahnya sangat murah hati bahkan para kultifator Sunshine Realm pun akan tergoda. Dapat dikatakan bahwa ras darah dan ras serangga telah menderita kerugian besar dalam pertempuran laut ilahi karena Lu Yiei. Sekarang, mereka bersedia membayar berapapun harganya untuk membalas dendam. Untuk seorang Sunshine Realm Master seperti Su Yu King, kompetisi antar junior semacam ini hanyalah hal yang menarik. Ketika dia mendengarnya, meskipun dia terkejut dengan latar belakang mendalam Lu Yiei, dia tidak mengambil hati. Sejak zaman kuno, ada banyak monster jenius dari berbagai ras. Semakin mengerikan seorang kultifator, semakin sulit bagi mereka untuk tumbuh. Sebaliknya, mereka yang tidak menunjukkan kehebatannya saat masih muda sering berakhir di posisi tinggi. Tapi dia tidak menyangka protagonis dari cerita yang menarik akan datang ke Gunung Fang Chun. Meskipun nama mereka berbeda, alam mereka sama. Apalagi nama mereka hanya berbeda satu kata, dan kultifasi mereka cocok. Itu sudah cukup. Ada desas-desus bahwa orang yang membawa Lu Yiei ke pertempuran laut ilahi adalah kultifator yang tertutup. Orang itu langsung mengambil harta karun sembilan bintang dan melemparkannya ke kolam harta karun pohon reinkarnasi. Pada akhirnya, dia menghasilkan banyak uang. Seorang kultifator yang kuat yang bisa mengeluarkan harta sembilan bintang dengan begitu santai tentu saja tidak bisa diremehkan. Dengan kultifator yang begitu kuat, dapat dijelaskan mengapa ada binatang emas yang tersegel di pedang Lu Yiei. Itu pasti berasal dari kultifator yang kuat itu. Tapi dia tidak tahu bahwa semua deduksi Lu Yiei benar kecuali yang tentang segel di pedang. Itu bisa dianggap sebagai kombinasi faktor yang aneh. Pada saat ini, seberkas cahaya terbang dari luar. Itu adalah jawaban Chen Xuan Hai. Sinar cahaya mendarat di tangan Su Yu King. Dia memeriksanya dan mengerti. Hai Tang bertanya, Tuan, apakah itu kakak perempuan dari saudara muda Lu di gunung Fang Chun kita? Su Yu King meliriknya, mengangguk, dan berkata, Ya. Tiga bulan lalu, dia secara tidak sengaja masuk tanpa izin ke sini dan ditangkap oleh Chen Xuan Hai. Hai Tang langsung menjadi gugup. Dia tidak terluka, kan? Jika dia terluka, akan sulit untuk menjelaskannya kepada junior brother Lu. Dia tidak terluka. Su Yu King menggelengkan kepalanya. Kamu harus tahu aturan dunia ini. Pelanggar hanya akan dihukum dengan 100 tahun kerja paksa. Mereka tidak akan menerima perlakuan kasar. Sekarang, wanita itu sedang menambang urat bijih, dan dia menerima gaji bulanan. Hai Tang langsung lega. Meskipun gunung Fang Chun akan menangkap pelanggar, mereka memang tidak akan memperlakukan orang luar dengan kasar. Sebagai dunia kelas atas, secara alami ada berbagai urat bijih berharga di dalam gunung Fang Chun. Mereka semua harus ditambang dengan hati-hati. Mereka yang berkultivasi rendah tidak akan bisa melakukan ini, jadi yang terbaik bagi mereka yang berada di tingkat konstelasi untuk melakukannya. Tapi siapa di dunia ini yang tidak perlu berkultivasi? Siapa yang punya waktu untuk melakukan pekerjaan seperti itu? Itu sempurna untuk pelanggar untuk melayani. Namun, gunung Fang Chun tidak akan pernah melakukan sesuatu yang berlebihan. Meskipun penambangan bijih melelahkan, mereka akan menerima gaji bulanan yang sesuai. Itu setara dengan hubungan kerja paksa. Setelah 100 tahun, mereka akan mendapatkan kembali kebebasan mereka. Itu juga karena alasan ini bahwa meskipun gunung Fang Chun terus-menerus dijaga oleh para kultifator Sunshine Realm, mereka tidak akan pernah memperingatkan pelanggar sebelumnya. Para kultifator tingkat sinar matahari yang menjaga gunung Fang Chun tidak sabar menunggu orang masuk dan melayani. Tidak baik menakut-nakuti mereka terlebih dahulu. Itu bagus. Haitang sangat gembira. Dia takut akan terjadi sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan kepada Lu Ye. Sekarang dia tahu bahwa kakak perempuan senior Lu aman dan sehat, dia langsung lega. Dia memohon, Tuan, bisakah Anda mengeluarkannya? Kakak Lu telah membantu saya. Karena dia adalah kakak perempuannya, dia harus menjadi tamu saya. Saya tentu saja harus memperlakukannya dengan hormat, dan tidak dapat memintanya untuk melakukan kerja paksa. Itulah logikanya. Jika Su Yu King tidak mengetahui identitas asli Lu Ye, dia tidak akan keberatan memenuhi permintaan muridnya. Itu tidak lebih dari mengeluarkan seseorang. Sebagai salah satu dari tiga kultifator Sunshine Realm di dunia ini, dia masih memiliki hak untuk melakukannya. Namun, setelah mengetahui identitas asli Lu Ye, Su Yu King mau tidak mau memiliki pemikiran lain. Bukannya dia ingin membunuhnya untuk hadiah yang ditawarkan oleh ras darah dan ras serangga. Kedua ras ini terkenal di alam semesta dan telah mengincar gunung Fang Chun selama puluhan ribu tahun. Hubungan antara kedua ras selalu buruk. Itu sudah cukup bagus sehingga mereka tidak menimbulkan masalah untuk dua ras ini. Mengapa dia melakukan sesuatu yang mereka inginkan? Selain itu, sebagai kultifator Sunshine Realm di dunia tingkat atas, Su Yu King tidak kekurangan karunia itu. Dia sedang memikirkan sesuatu yang lain. Dia dengan hati-hati memeriksa muridnya di depannya. N, dia cantik dan memiliki sosok yang sangat indah. Kemana pun dia pergi, dia adalah kecantikan yang langka. Bakatnya juga tidak buruk. Kedepannya, prestasinya tidak akan berhenti di Constellation Realm. Setidaknya bisa mencapai Jade Moon Realm. Adapun apakah dia bisa menjadi kultifator Sunshine Realm, itu akan tergantung pada keberuntungannya. Tampaknya layak. Tuannya tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia memandang Haitang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Haitang bingung. Apakah ada sesuatu di wajahku? Setelah beberapa saat, Su Yu King berkata, tidak ada masalah dengan gadis itu. Saya akan memberitahu Chen Xuan Hai nanti dan memintanya untuk membebaskannya. Haitang sangat gembira. Terima kasih Tuan. Su Yu King memberi isyarat padanya. Kemari. Haitang buru-buru melangkah maju dan berdiri di depan Su Yu King. Su Yu King memegang tangannya dan bertanya dengan lembut, Apa pendapatmu tentang Lu Yi Ye? Haitang tidak tahu mengapa Tuan yang menanyakan hal ini, tetapi dia menjawab dengan jujur, dia sangat baik. Su Yu King melanjutkan, Kamu telah bersamanya selama beberapa bulan terakhir. Apakah dia pernah melakukan sesuatu yang kasar padamu? Tidak pernah. Haitang menggelengkan kepalanya. Junior Broter Lu adalah orang yang jujur. Dia bahkan tidak menatapku dengan tatapan jahat. Bagaimana mungkin dia melakukan sesuatu yang kasar? Kalau begitu, apakah menurutmu dia adalah seseorang yang bisa kamu percayakan untuk masa depanmu? Haitang tertegun sejenak, lalu mempertimbangkannya dengan serius sebelum berkata, Jika aku benar-benar harus memilih seseorang untuk mempercayakan masa depanku, maka Junior Marsial Broter Lu memang kandidat yang sangat bagus. Tapi Master, tidak ada apa-apa di antara Junior Marsial Broter Lu dan aku. Beberapa bulan terakhir ini, aku telah memulihkan diri, dan Junior Marsial Broter Lu juga merawatku dengan baik. Dia dengan hati-hati melirik Su Yu King, mengapa Tuan tiba-tiba bertanya tentang ini? Su Yu King berkata, Jalur kultifasi panjang dan penuh rintangan. Orang-orang harus memiliki beberapa perhatian agar hati mereka tidak merasa kosong dan mereka dapat melangkah lebih jauh. Oleh karena itu, meskipun kultifasi mereka berhasil, banyak orang akan memilih pendamping Dao sehingga mereka dapat saling mendukung di jalur kultifasi. Anda telah dipromosikan menjadi konstelasi selama bertahun-tahun. Saatnya memilih pendamping Dao. Meski menyadarinya, saat Su Yu King mengatakan ini, Haitang masih sedikit terkejut. Apakah Tuan ingin saya menjadi rekan Dao dengan saudara muda Lu? Bagaimana menurut Anda? Tidak mungkin, tidak mungkin. Haitang buru-buru melambaikan tangannya. Junior Broter Lu tidak memiliki niat seperti itu terhadapku. Jika Guru dengan gegabuh mengungkitnya, itu pasti akan mempersulitnya. Su Yu King mengerti arti dibalik kata-katanya dan sedikit tersenyum. Dengan kata lain, tidak ada masalah di pihakmu. Haitang sedikit tersipu. Aku tidak memiliki perasaan seperti itu terhadap kakak Lu. Hanya saja nyawaku diselamatkan olehnya. Jika dia benar-benar memiliki niat seperti itu, murid ini tidak akan menolak. Dia merasa sedikit aneh. Bukannya tidak ada seorang pun di klan manusia kecil yang menjadi sahabat Dao, tapi biasanya itu adalah masalah di antara anggota klan. Sangat jarang bagi mereka untuk menjadi sahabat Dao dengan orang luar. Dia tidak tahu mengapa Guru tiba-tiba memiliki ide seperti itu.